Silahkan aja buka Google Scholar gitu. Pasti ada gitu. Asal kata kuncinya benar yang kita ambil harusnya dapet gitu. Ini saya kalah bersaing sempat suara hujan ini. Suara saya masih kedengaran kan disana? Ngeran ya. Ya ada ini ya tertutup ya. Oke. Yang kedua kalau merasa punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus bisa pakai yang kedua ini. Namanya Science Direct. Kalau dari sini itu literaturnya insya Allah bagus-bagus lah rujukannya gitu. Bisa pakai yang ini. Kalau masih kesulitan masalah bahasa saya bisa pakai Google Translate gitu. Kenapa harus malu ya kalau emang kita belum bisa ya enggak ada salahnya gitu. Termasuk dalam menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris gitu. Tapi lagi-lagi tetap ya kita baca juga ya. Jangan langsung copy paste aja gitu. Tapi dibaca juga agar maknanya itu sesuai gitu. Nah setelah itu saya juga menggunakan alat yang namanya Grammarly untuk memperbaiki Grammar saya gitu. Nanti saya akan coba simulasikan. Selanjutnya saya pakai Quillboard untuk melakukan parafrase gitu. Nah semua tools ini sebenarnya bisa di apa ya mungkin bisa difasilitasi ya oleh Prodi mungkin atau oleh Dekan gitu. Beli 4-5 akun gitu ya. Terus di-share ke mahasiswa atau ke dosen gitu. Terus saya rasa sangat manfaat sekali gitu. bisa dipakai bareng-bareng ini platform-platform tersebut. Nah sebelum masuk ke best practice saya mau kasih tunjuk nih ya apa namanya bagaimana saya menggunakan alat-alat tadi dalam proses bahasanya gitu ya. Misalnya nih saya buat oke 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 oh ini saya matikan dulu yang disininya oke saya stop share saya share screen lagi oke 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 di zoom sudah saya sudah share screen di zoom iya sudah tampil oke ini contoh ya saya tadi copy abstrak sayang dalam bahasa Indonesia Yogyakarta dan lain sebagainya nah saya itu tinggal mungkin rekan-rekan sudah ahli ya kayaknya dalam memakai google translate ya ahlinya ahli ya ini langsung saya copy paste disini dapat bahasa Inggrisnya ya Yogyakarta has the nickname has the nickname kurang enak juga ya sebenarnya dan ini kita copy aja dulu mentah-mentah kita copy terus kita pakai Grammarly untuk memperbaiki grammar-nya gitu saya langsung paste disini hasilnya nanti si grammar-nya akan memperbaiki lihat tuh oh poin saya 81 tuh rendah sekali ya kita tinggal lihat aja oh Yogyakarta has the nickname S-nya katanya enggak perlu gitu terus dia number of berarti dia pakainya bagusnya pakainya several gitu oke terus misalnya oh ini dia kasih oh ini lebih bagus lagi Sephra Jakarta harus are close nih jadi dia langsung perbaiki gitu kan ya langsung diperbaiki gitu can be used ini passive voice ya enggak apa-apa lah gitu ya which-nya ini biasanya kurang koma betul ini juga passive voice tidak usah terus ini ethnographic study dia bilang oh eh ethnographic study pakai graphic gitu ya terus pakai the kayaknya oh pakai en karena dia e ya sources ini dihapus aja gitu and or pakai salah satu aja and number jadinya apa nih pakai mungkin menu lah gitu misalnya providing jadi better understanding dia menu mathematical ini faxive voice nanti bisa diperbaiki which-nya biasa koma includes monitoring oh ini dia menu jadi dibalik di atas ke bawah oke dia menu ini dia juga bisa perbaiki nah berapa hasilnya dia bilang sekarang sudah great job kata dia udah lebih bagus bahasa inggrisnya gitu nah terus misalnya oh kita mau cari mungkin bahasanya biar lebih apa ya formal gitu misalnya kita copy aja kita copy kita masukkan ke quillboard nah di quillboard in lah nanti dia bisa memparaphrase memparaphrase artikel kita pakai yang formal biasanya karena kita mau academic writing ya baru kita paraphrase maka nanti dia akan membuatkan ke kita bahasa yang lebih bagus gitu ini Yogyakarta is referred to as the city of culture lebih bagus ya seperti yang pakai kata nickname tadi ya gitu ini contoh seperti ini udah bagus saya copy saya copy saya kembalikan lagi ke grammarly biasanya untuk mana tahu suaranya besar kali grammarly untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi gitu nah dia bilang apa nih oh passive voice tidak apa-apa yang sini jadi in order tuh pakenya two biasanya betul the study result betul include reference pakenya reference aja gak usah pakai include jadi pakai units apa dia bilang nih oh gak usah pakai unit abbreviation temporary oh ya karena unit sudah di belakang nah ini contoh lah misalnya jadi tanpa memiliki kemampuan bahasa inggris yang yang bagus udah agak oke lah gitu bahasa inggrisnya gitu dan mungkin kalau dinilai ya lumayan lah gitu ketimbang yang awal tadi ya karena mungkin kita kurang kemampuan bahasa inggris jadi saya rasa tiga tools tadi sudah cukup powerful lah untuk yang yang kemampuan bahasa inggrisnya masih sosok gitu tapi kalau memang sudah bagus ya langsung terjemahkan sendiri juga gak apa-apa gitu itu kira-kira sebagai gambaran bagaimana penggunaan ketiga tools tersebut nah selanjutnya masuk ke paparan lagi suara saya masih kedengaran di belakang masih ya aman ya Alhamdulillah ini sejumlah poin penting dalam penulisan artikel ilmiah lagi-lagi ini best practice yang bisa saya sharingkan saya biasa membagi menjadi lima item pertama dari literatur biasa kan kita tuh suka baca ya bagus banget ya masih kedengaran gak suaranya burkah nih burkah burkah nih kedatangan oke untuk literatur sendiri usahakan rekan-rekan itu lebih dominan menggunakan literatur dari jurnal sejenis misalnya targetnya ke jurnal akreditasi maka cari literatur dari jurnal akreditasi kalau reputasi seterusnya kalau begini nanti saya akan juga kasih beberapa akredit ini ya jadi sistematikanya saya biasa dari kesimpulan dulu baru ke judul untuk materinya cobalah meneliti topik yang memang kita kuasai jangan coba ngerjain yang bukan topik kita bangun komunitas ini penting dan terakhir banyak baca jadi dengan banyak baca kita punya banyak pengalaman yang berasal dari peneliti-peneliti luar nanti bisa diskusi lebih jauh terkait hal ini nah poin ketiga ini tentang pencarian jurnalnya bagi saya proses yang baik itu kalau akan menghasilkan banyak hal baik ini nanti kita akan diskusi lebih jauh terkait hal ini oke ini beberapa karakteristik saya juga pernah bahas pertama jurnal yang baik itu ada proses review terus jurnal yang baik itu harusnya tidak bayar alias gratis jurnal yang baik itu publisernya dari publisernya terkemuka dan jurnal yang baik itu harusnya konsisten terbitannya jadi tidak ada lompat-lompat gitu ini kira-kira beberapa karakteristiknya nah untuk mencari jurnal akreditasi rekan-rekan tinggal main ke Sinta aja sebenarnya disini semua sudah ada gitu saya akan coba simulasikan gitu misalnya contoh ya tadi yang ini oke sip oke disini rekan-rekan tinggal buka aja sinta.camdigboot.go.id disini klik bagian source di bagian atas ini ada source klik jurnal saya zoom ya source jurnal source jurnal di klik maka akan kelihatan jurnal-jurnal yang ada di Sinta aduh deras banget deras banget ya oke nah inilah jurnal-jurnal yang terakreditasi ya buku-buku bisa cek bisa pakai filter juga disini nah misalnya pengennya mau ke Sinta 2 aja misalnya terus pengennya kalau bidang kita kan pendidikan ya pendidikan misalnya oh misalnya Sinta 3 juga deh atau Sinta 4 3 ya baru vendor jurnal oke lagi loading nah ini dia langsung cari nih nah ini dia langsung cari nih jurnal-jurnal yang ada di Sinta 2 3 dan 4 yang masuk di rumpun pendidikan ini ada Sintek Perikanan ada Education and Learning ada jurnal pendidikan kimia Indonesia ikro ini ada ikro ya terus juga konseling pengabdia pendidikan nah seterusnya ini jurnal-jurnal yang ada di di level Sinta 2 gitu jadi teman-teman bisa bisa coba dapatkan misalnya nih kita mau yang pendidikan dasar gitu tinggal klik aja jurnalnya ini profilnya nanti setelah muncul profilnya ini kelihatan ya rekan-rekan tinggal klik aja bagian website disini ada website nya di klik maka rekan-rekan langsung dihantarkan ke website jurnal tersebut gitu masih loading karena hujan ya jadi sinyalnya punyanya PGRI Madiun kalau gak salah iya premier edukandum nah ini dapat apa namanya jurnalnya nah Bapak Ibu tinggal tinggal bisa apa pelajari bagaimana prosesnya dan seterusnya gitu bisa dilihat ini dan seterusnya gitu ya nah itu kira-kira untuk ini berapa bayaran mahal gak ya coba kita lihat author fee nya weh 200 ternyata transfer 600 ribu premier 300 ribu lumayan juga ya berarti kisaran 1.8 kalau online ya iya 1.800.000 lah kalau sama kalau mau di transfer eh mau di translate tapi kalau punya tadi pakai google translate lalu di grammarly lalu kuil bold lalu di grammarly lagi gak bayar iya gak bayar gitu bisa tapi langganan ya itu kan gue sejarah itu gue cedekan keuangan yang menspaktori ya iya akun-akunnya gitu oke itu kira-kira ya jadi ini bisa pakai sana terus ini kalau yang mau internasional bereputasi atau internasional namanya skopus ya nanti bisa bisa pakai searching dari sini nah ini beberapa tahapan ya tentang bagaimana prosesnya dari ya kita harus berpendidikan lakukan penelitian mulai papernya submit ke jurnalnya ini ada step-stepnya terus nanti editor akan mengecek kalau oke lanjut ke review setelah itu keputusan awal biasanya major revision ya revisi terus resubmit dan terakhir publish atau accepted nah ini kira-kira tahapan-tahapannya nah ini konten terakhir ya untuk materi saya karena ini lagi saingan sama hujan ya jadi disini niat dan semangat guna mendukung mahasiswa menjadi lebih baik ini nanti yang saya akan coba sharingkan ini sedikit gambaran ya lagi-lagi ini best practice saya ya bagaimana saya niat publikasi bareng sama mahasiswa pertama ketika kita mendampingi mahasiswa itu jadi salah kelulusannya maka fokus kita adalah bagaimana membuat artikel itu bisa terbit lah gitu nah untuk dosen kalau memang untuk kaitannya kejabatan fungsional usahakanlah penelitiannya sendiri gitu jangan melibatkan mahasiswanya gitu dan terakhir masalah keilmuan ini udah yang apa ya untuk sharing keilmuan lah tentang kepakarannya ini etika nulis sama mahasiswa tadi yang saya jadi kalau draft awalnya dari mahasiswa kita selaku dosen pembimbing yang merevisi dan mensubmitnya gitu ya revisi sampai publikasi dan disini proses tersebut yang mana mahasiswa dan dosen sebagai penulis korespondensinya gitu penulis pertama mahasiswa penulis korespondensinya dosennya ini tadi yang mungkin sempat kita diskusikan ini bagaimana membuat riset yang oke pertama fokuslah pada riset topik dosen yang kita senangi terus kajian yang komprehensif terus penelitian terstruktur terukur penulisan artikel yang terbimbing dan terakhir kalau mau summit ke conference ataupun ke jurnal ini nanti tinggal disesuaikan dengan konten bahasannya oke terakhir dari saya bagaimana menjadi pembimbing yang menginspirasi itu bisa pertama selaku dosen kita harus selalu upgrade upgrade diri sampai ke level yang tertinggi belajar dari ahlinya banyak baca itu sudah tidak bisa ditawar lagi baca baca dan baca small but powerful ini maksudnya kajian sesuatu yang lebih spesifik jangan kemana-mana belajar secara komprehensif semua pendekatan baik asal kita percaya ini suri taulah dan tadi ya berikan contoh atas setiap masukan tunjukkan prestasi dan terakhir belajar sukses dan bahagia bersama ini salah satu contoh studi kasus ketika salah satu anak bimbingan saya ini namanya Layla Sagita beliau mahasiswa bimbingan S3 saya sebetulan saya sebaik co-supervisernya riset dia tentang finansial numerasi gitu dan saya pribadi tidak expert di bidang itu akhirnya tapi saya punya teman namanya nih Anissa Fard dari McHill University di Kanada akhirnya saya pertemukan via zoom jadi kita diskusi sama beliau dan beliau sangat exciting banget ngasih materinya dan ini gratis tanpa dibayar karena memang saya kenal baik sama beliau akhirnya saya undang kita nge-zoom bertiga ini karyanya beliau jadi yang diterbitkan oleh Springer dikasih hadiah ini kira-kira gambarannya bagaimana saya mengimprove anak-anak bimbingan saya kira-kira begitu Bu Modalato terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita kasih close dulu untuk Profoli terus paparanya semoga tadi paparanya itu jadi gambaran teman-teman tidak hanya pemimpin di PLPKKN tapi ketika skripsi nanti yang bingung mau nentuin masalah apa judul apa gitu ya apakah ini sudah biasa atau apa sih state of the artnya gitu ya lalu gimana cara membuat latar belakang dan lain sebagainya sampai minimal sampai sempro dululah sampai bab 3 nah itu nanti bagaimana pengolahan datanya gitu dan bagaimana buat kesimpulan dan sarannya tapi sebenarnya inti pertama itu adalah latar belakang dasarnya kalau menurut saya gitu ya atau ketika kalau dibuat artikel itu pendahuluannya gitu kan karena kadang-kadang beberapa orang itu bikin pendahuluannya sangat serius supaya reviewernya sangat tertarik gitu ya dengan artikel yang akan biasanya ya silahkan bagi para rakan-rakan mahasiswa atau bapak ibu DPR atau bapak ibu panitia yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini di persyakatan nanti kita ada giveaway ya katanya bahasa nanti ada giveaway ada giveaway untuk tiga orang yang ada di auditorium dan tiga orang yang ada di zoom seperti itu ada yang mau tanya terkait pemimpian yang udah mulai-mulai dapat dosen pemimpin yang bentar lagi akan terjun ke lapangan udah mulai-mulai bikin bab 1, 2, 3 yang masih galau-galau boleh ditanyain karena kalau ngomongin metode itu sebenarnya enggak hanya sebatas kuanti-kuali PTK banyak banyak sekali di kualitatif pun bisa pakai seperti ini kadang-kadang orang bilang kalau subjek pengitian yang satu pasti kualitatif belum tentu bisa jadi single subject research gitu ya prof ya nah apa sih single subject research baca seperti apa karena ternyata single subject research itu malah masuknya di kualitatif enggak di kualitatif nah kok bisa sih bu bisa single subject research yang cuma satu saja subjek penelitiannya tapi dia masuk ke kuantif bukan ke kualitif apalagi enggak pakai statistik parametrik dalam penghitungannya cuma pakai gambar gitu enggak pakai grafik doang ya penggambarannya mas lalu dan Prof Ruli pernah melakukannya pernah buat buku juga pernah submit dan publish di skopus Q1 ya nah jadi kalau enggak salah jadi sejak penelitiannya hanya satu untuk anak tunang tunang metra ya oh benar benar bicara iya jadi itu penelitiannya tapi di matematik dan itu tembus Q1 nah setahu saya sudah ada saya enggak tahu sudah disahkan atau belum ya mungkin bisa dikonfirmasi Bapak Ibu Pimpinan nanti itu tidak hanya skripsi sebenarnya boleh juga artikel penelitian kalau tidak salah tapi sudah disahkan atau belum saya lupa gitu udah belum ya selain skripsi boleh artikel sudah disahkan belum ya oleh UMJ belum ya masih skripsi oke masih skripsi tapi kalau kasarnya pas pas kan udah ya magister pendas oh ini ada yang mau tanya boleh silahkan atau yang tertarik tadi kan sebenarnya penelitiannya kalau secara judul ya tadi bahasa matematika dalam budaya Jogja itu kalau dipikir-pikir kan kesannya simple ya Prof ya kok bisa dapet idenya itu gimana asal-masalnya sampai menemukan itu dan harus mencari literatur yang kira-kira belum pernah ada yang lakuin gitu ya nah cara supaya yang kita tahu muncul state of the artnya itu gimana Prof maksudnya kita yakin nih ketika kita memilih ini saya mau neliti ini gitu ya kayaknya ini belum pernah ada nih gitu itu gimana Prof saya dulu deh yang tanya itu gimana karena saya menekankan gini ketika mahasiswa ngajuin judul ke saya saya pak punyanya Prof di buku artikel dia harus menunjukkan 20 artikel jurnal 20 artikel jurnal yang bereputasi saya minta gitu ya sinta 2 ya sinta 3 masih gak apa-apa jurnal yang terasal sangat baik gitu ya bahwa penelitian yang akan diajukan belum pernah ada gitu perlu dilakukan silahkan oke ini bagus pertanyaannya jadi sebenarnya saya pengen ini sangat personal statement ya saya tuh senangnya tuh fokus pada suatu bidang ilmu jadi saya gak ingin menjadi orang yang menguasai segalanya enggak saya senang dengan suatu bidang ilmu misalnya ini saya senangnya sama ethnomathematics realistic mathematics education tadi single subject research design research dan lain sebagainya jadi itu poin-poin yang saya senangin ketika saya senang terhadap hal itu maka kan saya sudah tahu tuh riset di rumpun itu sudah sejauh mana gitu karena kesukaan saya tadi maka saya cari literatur paper-paper yang saya baca para peneliti-peneliti yang ada disana saya punya circle para expert di bidang design research single subject sudah ada orang-orangnya nah karena saya sudah berada di lingkungan situ saya jadi tahu perkembangan keilmuannya sudah sampai mana gitu terbayang gak kayak design research sendiri itu setiap tahun kita punya conference-nya gitu tahun ini tahun depan insya Allah nanti di Palembang kembali ke awal lagi itu tiap tahun kita perkembangan kita sudah sampai kemana oh ada yang sudah meneliti ini ada yang sudah meneliti ini dan seterusnya karena kita punya sirena tadi dan kita fokus sama disana jadi kita tahu gimana belum banyak orang itu gitu nah saya mencari stage on BIA disitu karena tadi saya punya komunitas saya fokus disana dan saya begitu perkembangan bisa di bidang-bidang dulu nah ada yang bertanya kepada saya misalnya begini Pak Rulief untuk saya punya teknik tentang PBL untuk kemampuan berpilih kritis misalnya itu bagus gak gitu itu novelty bagus gak saya kurang tahu gitu karena saya tidak tidak fokus disitu gitu dan saya tidak melakukan kajian terhadap hal itu nah kalau masalahnya seperti itu berarti ya mungkin tadi benar kita harus carilah 20 artikel terkait yang terbaru sudah belah penelitian atau belum dan seterusnya gitu nah itu mungkin plus minusnya gitu jadi kalau Bapak Ibu yang senang dalam asal bidang yang belum tertentu misalnya di satu bidang yang tertentu maka kita sudah tahu trennya ke arah mana sudah tahu bagian mana yang belum diteliti dan lain sebagainya dengan begitu maka ide-ide baru tema tema baru akan gak boleh cari gitu kebayang gak jadi tapi gini Prof itu kan untuk pengalaman Prof yang udah berkecimpung berperbelasan tahun lah ya di dunia penipin untuk mahasiswa yang dia gak ada kesenangan tertentu gitu maksudnya dia gak kalau Prof kan tadi bilang oh saya tertarik di design research oh saya tertarik di single subject research oh saya tertarik di realistik RME saya tertarik di etnomathematika dan lain sebagainya itu kan karena udah kecemplung ya Prof ya karena Prof udah nyemplung nih gitu nah mahasiswa nih sama sekali boro-boro mau nyari masalah apa jadi jadi bukan siapa niti hasil belajar pasti udah kebanyakan ditolak gitu ya pasti kan seperti itu ya mentah lagi bingung lagi gitu nah bagaimana cara mereka menemukan yang akan jadi yang mereka koncon yang mereka sukai itu dimulai dari apa dulu nih Prof gitu oke biasanya kan rekan-rekan mahasiswa mulai siang Prof itu semester 6 kan ya 7 kalau kami di 7 oh 7 salah maaf metopennya semester 6 kan metode penelitiannya metode penelitiannya di semester 6 kan 5 5 5 metopen 6 itu berarti siang Prof PTK kami ada 2 metode penelitian metode penelitian pertama itu kuantikuali kedua itu PTK PTK dan RND ada masuk ke beberapa RND semester 7 baru siang Profnya oke ya berarti biasanya tapi karena gini kalau kami melihat ya mahasiswa itu harus fokus satu-satu TPL KKN dulu baru bisa ngerjain apa proposalnya gitu tapi Sempro biasanya semester 7 berarti 7 7 udah bisa 7 atau 8 lah gitu ya berarti artinya apa rekan-rekan kan udah 6 semester ya belajar teori ya betul belajar strategi pembelajaran belajar metode pembelajaran belajar apa lagi mata kuliah yang pendidikan dan lain sebagainya ya dari yang dikacari itu selama kuliah itu ada gak yang serak gitu karena bagi saya ini yang cerita nih supervisornya supervisor saya jadi kakek guru lah namanya ketika saya di belajar Prof Jan Jelanga tuh bilang seluruh pendekatan metode strategi pembelajaran tuh baik dan benar but you must believe it's it's work with your jadi misal kamu percaya gitu kalau itu berlaku atau itu berjalan sesuai dengan apa yang kamu yakini gitu misalnya bilang Pak Ruli apakah RMA yang paling baik apakah ethno yang paling baik bagi saya itu yang paling baik gitu karena saya percaya itu enggak yang paling bagus itu lesson study misalnya yang bagus itu misalnya PBL atau project business learning dan lain sebagainya ya gak apa-apa gak ada yang salah dengan itu gitu Prof Jan Jelanga tuh bilang gitu jadi semua pendekatan tuh benar baik gitu tapi kamu harus percaya itu baik gitu makanya selama 6 semester itu masa gak ada sih yang yang apa ya yang jadi cinta gitu rekan-rekan ya kalau gak ada ngapain aja selama 6 semester gitu pertanyaannya kan ya ya kan ya harusnya setelah dapet itu baru cari lihat profil dosen-dosennya dosen A, B, C yang ngajar rekan-rekan mana yang paling punya riset tuh sesuai dengan peminatan kita gitu nah setelah itu dekati dosennya gitu setelah dosennya baru ajak diskusi perkembangan tentang metode itu sudah sejauh mana gitu nah itu yang saya berlakukan ke diri saya jadi kalau ada anak-anak masih suami bimbingan saya ketika datang ke saya saya memilih bapak sebagai saya pembimbing pembimbing skripsi saya bapak gitu misalnya biasanya saya tanya dulu gitu saya tanya kamu milih saya kenapa gitu dulu-dulu sebagian besar yang milih saya karena sudah tidak punya pilihan lain gitu sedih sekali ya karena kan saya ngajarnya di S2 jadi dosen S1 kan di S1 kan sedikit lah yang mengenal saya jadi mereka milih saya itu karena dosen A sudah penuh dosen B sudah penuh sudah gak ada lagi itu yang yang bisa dipilih karena pilih saya nah singkat cerita ketika memilih saya saya tanya kamu punya tema apa oh saya punya bawa topik begini begini dan seterusnya saya tinggal dibilang begini kalau kamu mau riset sesuai dengan yang kamu mau jangan harap saya mau belajar lagi untuk mempelajari itu saya tidak punya waktu lagi dan saya tidak mau gitu saya pengen fokus kepada riset saya paling saya bisa bantu hanya dari sisi tata tulis tanda tangan kalau memang kamu mau tetap seperti itu atau kedua saya itu bisa ini 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 dan ini kalau kamu mau riset di bidang yang saya kuasai saya bisa bantu sampai titik darah penghabisan gitu saya punya koleksi buku yang lengkap saya punya jaringan yang sangat luas saya punya kolega-kolega yang bisa men-support kamu kesitu jadi kalau memang seperti itu dia tinggal memilih kan kalau dia mau memilih sesuai riset saya saya bisa kasih banyak tema gitu terhadap hal itu nah begitu kira-kira gambarannya jadi tetap saya yang yang meng-encourage dia gitu begitu mungkin gambarannya terima kasih Prof atau mungkin dulu Profesor Prof Rus Effendi inget gak Prof? itu pernah bilang waktu saya kuliah kalau kalian pengen tahu neliti apa gitu ya itu misalkan lagi kuliah ini minat ini kumpulin gitu ya terkuliah lain suka juga kumpulin gitu ya nanti lihat nanti baru dipilah-pilah karena kalian udah punya datanya kan tinggal nanti bagaimana mengolahnya itu mungkin yang bisa bisa nanti teman-teman gunakan gitu Prof ini ada yang tanya melalui Zoom yang pertama adalah dari Ibu Sri Mariani TK Gemintang beliau guru di TK Gemintang bagaimana tahapan awal bagi kami para praktisi jika ingin membuat artikel ini ya dan wadah yang tepat untuk publishnya karena kalau untuk TK kan agak lebih cukupnya lebih kecil ya gitu ya itu gimana Prof? bagus sekali jadi saat ini saya itu malah downgrade ke TK saya sekarang banyak bermain ke TK sama ke SD kelas 1 kelas 2 kelas rendah berarti ya karena mereka masih darah-darah segar gitu ya untuk dijadikan kelinci percobaan gitu jadi saya sekarang banyak silaturahmi ke itu untuk nyari sekolah mitra yang ingin saya ajak kerjasama sederhananya begini sebenarnya ketika kalau ibu guru pasti dia dulu pernah kuliah kan betul pernah S1 juga kan ya ketika dia nulis skripsi atau tesis itu paling dia implementasi di lapangan ngambil data paling sebulan kan ya kurang lebih sebulan lah sebulan lah dua bulan lah mentok-mentok ngambil data bener gak? sebulan dua bulan jadi tesis jadi skripsi iya kan ya kalau sekarang ada cara harus publikasi iya enggak? ketika dia jadi guru tiap hari dia ketemu sama siswa aja gitu datanya banyak loh banyak datanya berarti sebulan berarti sebulan langsung mati langsung off oke lanjut itu langsung jadi mau berapa paper jadinya gitu kan ya sebegitu banyaknya gitu nah itu gambarannya jadi kalau saran saya kalau para praktisi guru atau yang saat ini di sekolah yang pengen nulis paper saya selalu mengantarkan mereka itu pertama baca artikel dulu misalnya kalau di TK itu senangnya biasa yang kualitatif jadi cari paper paper yang bercerita deskriptif mendeskripsikan pembelajaran jangan yang tebal-tebal dulu yang 10 halaman 12 halaman gitu suruh baca ya sebulan satu paper lah gitu maksudnya apa? biar dia terbiasa jadi kalau begini loh tulis artikel itu kok begini loh apa-apa kalau ini apaan kebua saya biasanya selalu buat jurnal harian jadi gue buat harian harian yang paling saja ditulis misalnya tidak sempat nulis ngomong pakai harian saya rekam ya hari ini saya begini 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 jadi dia punya rekan bata yang banyak dan kalau misalnya ada dokumentasi apakah di video di video dan di video dan tidak ada data itu tinggal kita mendeskripsikan juga metode penelitian aduh kualitatif tinggal nanti mau pakai terapan pakai metode pembelajaran apa tinggal di implementasikan jadi ke arah sana tahapan pertama adalah baca baca artikel sejenis yang mau ke arah sana lakukan juga mulai lah mencoba membuat jurnal harian agar punya data untuk dipuliskan begitu ya Bu Sri Mariani tahapannya itu dua sebenarnya hanya dua tahapan gitu ya pertama adalah baca silahkan dipelajari penelitian-penelitian sebelumnya artikel-artikel sebelumnya gak perlu dari yang tebel atau yang berbahasa English atau yang bagus dulu misalkan seperti itu perlahan-lahan saja perlahan-lahan saja dahulu agar nanti terbiasa lalu yang kedua adalah jurnal harian pentingnya jurnal harian kalau memang misalkan gak perlu gak punya buku jurnal bisa pakai HP menurut saya silahkan bikin repository sendiri di HP jadi saya tuh punya satu grup sama orang sama suami saya keluarin suami saya semua berkas saya dari situ seperti itu jadi mau voice note mau segala macam bisa oke di prop ada berikutnya yang bertanya kembali dari Ritwan mahasiswa PGSB beliau bertanya begini apa tolak ukur untuk menentukan jika apa yang kita tulis dalam penelitian kuantitatif itu benar atau tidak kalau penelitian kuantitatif itu kan ada datanya ya diterima ditolak gitu ya ada kontesis statistiknya lah ya jadi oh ini berpengaruh nih sekian persen gitu ya dan lain sebagainya nah bagaimana dengan kualitatif gitu ya bagaimana kita mengukur kalau itu benar atau tidak kalau bisa kalau ukurnya benar tulisan kita tuh menggunakan apa oke bagus pertanyaannya tapi sebelum saya menuju ke sana tadi ada pertanyaan yang pertama saya baru chat di Zoom ya di kawasan Zoom melalui Profit Google School saya saya mau suruh penelitian yang kualitatif jadi kalau tertarik misalnya di download beberapa video kualitatif saya dan semuanya gratis tinggal dibaca saja ya tapi mungkin ya mostly bahasa Inggris ya tapi ya gak apa-apa lah sambil belajar ya itu sedikit tambahan terus terkait masalah tadi keabsahan data kebenaran data dan kebenaran penelitian kualitatif itu seperti apa to be honest penelitian kualitatif itu kan sangat personalized ya sangat personalized sekali gitu makanya kita harus harus apa ya tetap mengimprove diri lah untuk bisa melakukan penelitian tersebut namun sebelum ke arah sana kita juga bisa mencari supervisor gitu siapa tokoh di belakang kita yang benar-benar menjaga tanda kutip menjaga riset kita biar tidak bias data gitu ketika menganalisisnya ada triangulasi ada trackability ada istilahnya yang sekarang lagi trend itu apa namanya aduh kok saya lupa jadinya itu kita langsung sama pakar-pakar yang memang menjaga kita benar-benar masih on the track tapi sebelum ke arah sana kita juga harus memperkuat teori-teori belajar kita gitu harus banyak literatur yang kita baca bagaimana trendnya baik secara teori makanya orang-orang penelitian kuatitas itu suka bersilaturahmi gitu dalam artian siapa pakar-pakar di disini-disini kita ajak diskusi ngobrol karena kalau para ekspert itu itu ngomongnya aja tuh sudah jadi literatur gitu bisa kita tunjuk gitu iya saya pernah baca paper kakak kelas saya Mbak Nenden itu namanya kenal kenal seangkatan saya nulis paper di kisah 1 loh itu salah satu rujukannya adalah personal communication cakep gak jadi hanya ngomong ngobrol itu jadikan rujukan tapi pertanyaannya dia ngomongnya sama siapa kan gitu ya dia ngomongnya sama si penemu teorinya soalnya gitu jadi dia bisa rujuk jadi referensinya tuh ya personal communication jadi hal seperti itu jadi untuk menjaga itu kita ketika belum merasa cukup lah dengan teori-teori yang kita kuasai maka kita cari supervisor yang mendukung kita saya pribadi sampai hari ini walaupun saya sudah sekolah sampai selesai S3 ketika saya nulis saya juga butuh pendamping gitu kayak saya nulis sama Ambrosio nulis sama Daniel nulis sama Milton nulis sama Profesor Brian jadi mereka lah yang menjaga artikel saya masih on the track gitu tapi kalau memang mohon maaf levelnya masih saya bisa handle sendiri maka saya nulis sendirian saja gitu yang secara teori saya insya Allah cukup lah gitu untuk mengklarifikasi itu nah gitu jadi kesana jadi banyak selalu terahmi banyak baca biar kita punya pendukung lah gitu intinya gitu kekuatan kualitatif sih disitu oke baik terima kasih Prof karena kan sebenarnya instrumen utama kualitatif itu kan peneliti itu sendiri betul itu Bu Yanti perananya kalo sidang skripsi gitu nah Prof berikutnya ada yang tanya-tanya ini ini kayaknya mahasisannya ini kan kebetulan beliau mungkin sudah merancang-rancang nanti mau buat fitinya gimana sebetulnya mencari permasalahan bisa dibahas sebaik banyaknya atau mencari video yang sekiranya bisa dibahas itu seperti apa ini ini mereka cari masalah itu gimana gitu ya maksudnya gitu ke sekolah ke sekolah ke sekolah gak usah penelitian yang terlalu muluk-muluk ke sekolah aja main ke tempat gurunya Bu boleh gak saya selama sebulan ini jadi pendampingnya ibu gitu jadi asisten ibu gitu udah boleh yaudah ya nanti kalo masalah surat-menyurat ya tinggal dibuatin oleh kampus lah ya setiap ibu itu ngajar kalian jadi pendampingnya aja jadi asistennya aja dengerin apa bagaimana permasalahan di kelas bagaimana oh siswa begini siswa begini dan seterusnya itu sudah jadi masalah gitu terus ngobrol sama gurunya Bu kira-kira gimana Bu jadi masalah gitu jadi masalah tuh gak harus yang bersebarat global locally aja tapi deeply kalian mendalaminya gitu saya kadang heran baca tulisan mahasiswa kadang berdasarkan hasil PISA tahun 2018 Indonesia terletak pada peringkat sekiranya emang abis penelitianmu PISA kita naik enggak kan muluk-muluk banget gitu berdasarkan hasil TIMS dan PISA kita berada di peringkat sekian so what gitu kan ya ya enggak terus apa namanya berdasarkan hasil UN kita berada di gak usah terlalu besar sekali gitu ceritakan saja apa yang lagi tren teori apa atau metode apa yang bisa mengobati atau misalkan suatu permasalahan apa lihat di lapangan kondisinya seperti apa kalau sesi sesimpel itu aja cari masalah itu yang praktis yang kedua coba sering-sering ikut seminar oke tapi seminarnya ini ya bukan seminar ya seminar yang tiap kampus melakukan seminar bukan seperti itu ya tapi cobalah cari seminar-seminar yang memang itu seminar enuli seminar tiap tahun ada itu cari seminar seperti itu itu biasanya narasumbernya itu keren-keren biasanya dan parallelization itu bagus-bagus gitu dari situ kita bisa jadi peserta aja gak usah jadi pengamakal lah peserta dengerin saya juga sering gitu sering apalagi yang via zoom ini kan banyak ya kan gak terlalu mahal ya paling berapa puluh ribu bisa jadi participant saya dengerin oh disitu kita mungkin dapat insight baru dapat masukkan oh ini kayaknya menarik ini oh ini kayaknya menarik ini gitu itu kira-kira dari saya oke baik itu nah tadi masih ada lanjutannya nih Prof gitu dan apa boleh Prof kita membahas tentang hal yang sama persis namun dengan metode yang berbeda boleh nah boleh tuh katanya boleh karena set of the artnya berarti di metode betul selama emang belum ada yang melakukan itu betul sudah ada yang melakukan pun gak apa-apa kalau sekolahnya beda kan sudut pandangnya beda barang kajiannya beda yang gak boleh tuh kan sekolahnya sama metodenya sama subjeknya sama itu namanya copypaster itu copypaster tapi kalau cuma metodenya sama kemampuan yang dilihat sama yang dikembangkan sama sekolah berbeda ya gak apa-apa waktu juga berbeda sampelnya berbeda nah itu yang ini iya jadi boleh ya Mbak Fikria seperti itu kalau level S1 boleh ya S1 boleh kalau S2 S3 jangan lah S2 S3 enggak S2 S3 enggak itu enggak boleh pasti karena kalau S3 kan kita harus buat teori ya kita minimal create something lah something new and something different gitu jangan yang kalau S1 boleh lah itu untuk pengalaman meneliti gitu jadi boleh untuk standar S1 gitu atau ya tinggal nanti mungkin rumusannya yang bisa dibedakan gitu ya jadi misalkan metodenya beda tapi jadi rumusannya bedakan sebelumnya tadi quali ini kuanti mungkin dibandingin yang dari kam gitu ya kemampuan awal kemampuan awalnya sebelumnya dan lain sebagainya itu kan jadinya hasilnya jadi berbeda juga gitu seperti itu gitu ya tadi nih yang dari Zoom ada yang mau nanya enggak nih yang di auditorium gitu kan ya kalau misalnya tadi kan salah satu gimana supaya nemuin masalah yaudah di sekolah ya karena pasti banyak masalah pasti teman-teman lihat kok secara teori jadi di tingkat usia sekian harusnya anak-anak sudah bisa ini tapi secara kenyataan belum gitu ya kan gitu ya gitu di metodenya akan ada kan desain sama du solen kan gitu ya nah itu yang akan dicari kenapa itu bisa terjadi solusinya apa gitu enggak perlu muluk-muluk tadinya scoop lokali aja scoop yang kecil aja tapi deeply gitu ya seperti itu gitu oke ada yang mau tanya atau para bapak ibu DPL boleh mau nanya tips sama triknya bisa publish di jurnal internasional bereputasi boleh gitu ya oke silahkan Pak Surya tes terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Prof nama saya Surya saya dari dosen por jadi saya cukup tertarik dari apa yang Prof katakan tadi bahwasannya dan mungkin dosen dosen disini atau mahasiswa mahasiswa disini paham yang namanya struktur penulisan dengan metode ini saya memiliki sebuah rencana saya memiliki sebuah rencana dalam jangka penengah dan jangka menengah untuk membuat satu tulisan yang insya Allah akan saya terbitkan di jurnal Entographs World dengan kuarting di luar nah saya saya telah banyak mempelajari tentang struktur penulisan apakah 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 selain lain membuat untuk struktur penulisan jadi komponen tulisannya itu nanti mengarah kepada Entographs World itu yang pertama mungkin saya juga saya ada beberapa hal yang saya tahu metodenya cuman saya ingin pendapat dari Prof kira-kira kalau untuk Entographs itu apakah ada yang lebih spesifik penggunaan metode struktur penulisan imrat atau non-imrat atau ada hal yang lain nah yang kedua terkait dengan sota atau sota tiga nah terkadang kita sebagai dosen itu selalu memberikan yang namanya dorongan kepada siswa mahasiswa-mahasiswa kita itu untuk menciptakan sebuah novelty yang seperti Prof katakan tadi nah sebenarnya standing research dari seorang penulis di state of the art itu seperti apa sih Prof itu saja Prof mungkin ada banyak hal yang saya tanyakan tapi terima kasih Prof terima kasih terima kasih terima kasih jadi style masing-masing style masing-masing sebagaimana kalau di Indonesia itu itu masyata metode research discussion dan tidak itu masalah style dari selesai itu dari selesai itu itu tidak tercapakan misalnya saya akan mengajakkan pertama dalam status saya saya akan mengajakkan karena saya akan mengajakkan dengan konstruksi full content tidak saya ingin tegas terusnya full content poin-poinnya harus ada saya bisa menunjukkan dengan X saya bisa saja di jenis itu bagaimana style misalnya kadang ada yang diselesaikan dipisah kadang ada yang dijaguh kadang ada yang cuma cuma harus ada harus ada harus ada jadi kita sesuaikan adakah itu penelusahaan yang lain ada juga saya lupa kebus di East Game International Study Group of Ethnomathematics itu cuma 5 apa 6 paragraf saja jadi gak ada introductionnya gak ada metode enggak saya cuma bercerita saya jual ide disitu sebenarnya jadi saya jual ide temuan saya judul papernya ini When Culture Meets Mathematics as Starting Point in Learning Mathematics ketika budaya bertemu dengan matematika sebagai titik awal dalam pembelajaran matematika idenya seperti itu karena saya mengcombine idenya Frudenthal Institute Hans Frudenthal sama Uratan de Ambrosio saya menggabungkan 2 ide besarnya mereka jadi itu style kalau saya pemasangan imrat saya di jurnal itu auto reject gitu karena gak sesuai kan ya nah sekarang kembali ke tadi pertama buat dulu struktur lengkap kan itu umumnya indudaksinya yang tidak ada ini jelas prosesnya bagaimana ini prosesnya tidak ada tapi prosesnya ada dia yang ada namun ketika ini ketika ini yang harus menjaga kembali tetapi memiliki manusia di sekitar ini kok baca deh ini yang ada yang jadi itu sesuai berbeda dengan, contoh... Buat pasal saja itu dipaksa sesama editasi untuk berpengaruh lagi Pahamannya dengan banyak Saya berpengaruh yang berpengaruh yang menurut saya selesai Jadi yang menurut saya, mereka berpengaruh yang menurut saya Menurut saya tertinggal Biasa-biasa ada di sini, karena ini menurut saya selesai Biasa-biasa banyak berarti Itu kadang-kadang, kalau kita berpengaruh ini, Kali tidak jadi kita akan mengalahkan Ada-ada menurut-menurutnya, menurut saya Terima kasih. Terima kasih. Fondasinya gitu ya, kalau saya sih melihatnya begini mas, tadi seperti di awal tadi saya bilang ya, kalau memang karena bidang saya tadi saya sudah senang itu, jadi saya sudah tahu poin mana yang belum diteliti. Contoh sederhananya begini, semester ini saya dapat tiga mahasiswa dan alhamdulillah baru pertama saya mendengar kata-kata itu dari mulut mereka, mereka memilih saya sebagai dosen pertamanya gitu, itu saya senang sekali akhirnya saya ada juga ya. Karena selama ini itu enggak ada yang pertama pak. Sisaan ya Prof? Iya, selalu sisa gitu, jadi ketika dia sudah begini gitu, baru saya, saya nggak dapat, loh kenapa? Karena saya mau melihat tentang etno kata mereka. Jadi merupakan etno tiga orang, milih saya yang pertama alhamdulillah. Disini ketik ujung media untuk diumitasi, misalnya jkung agar diusaha dan daya, kalau oke banyak. Tidak untuk bekerjaan, oke, lalu saya mau melihat tempatnya ini. Tempat janya, tapi saya nggak tahu mati di biometri. Coba matai mulai baru kemaren pernah tradisional juga jadi kenapa sejujurnya gitu itu aja kita sudah tahu alam kubi kita sudah enak sekarang tapi kita akan membawa topik sendiri nah saya bilang tadi kamu mau waktu itu saya gantung dari sini sama anda ternyata kamu harus belajar tentang itu mohon maaf waktu saya bagus juga belajar dan saya sepai gitu ini mungkin sejujurnya yang buat menarakan dosik saya baru kali ketika Prof Ruan Makhib dari Muhammadiyah Makassar bilang saya beneru kenapa kamu cuma jadi diri istana, kenapa Prof Ruan aku tak mau dan saya baru saja ada pelajaran juga saya tidak mau belajar saya hanya mau belajar apa yang saya suka ini itu itu saya 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 yang saya 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 aku bisa ketemu langsung ini nantinya kebanyakan rencana saya di awal saya sudah menyatakan bahwasannya saya juga bertarik ke metode saya ingin meminta pendapat dari blog ini saya ingin mempublish di kuartium 4 dan kuartium 4 cuma sebuah yang empat ini itu itu publisernya internasional jurnal EJ jadi banyak orang mengatakan bahwasannya EJ ini rentan terhadap diskusi ini apakah benar itu kalau untuk jurnal jurnal itu rentan terhadap diskusi ini saya tidak dapat pendapat dari para di beberapa semangat-semangat dan beberapa channel itu yang sering saya dengar karena kalaupun memang tidak ingin masuk ke dalam satu publisernya yang subtitle yang telah ada internasional jurnal itu kemungkinan karena kan memang memang si sopro itu tidak agak tidak rasional menurut saya mereka itu bisa mempublish dalam satu bulu misalnya negaranya Indonesia dan Indonesia semua dalam satu bulu dan dalam satu bulu apakah itu menurut perlangan apa perlangan-perlangan itu supaya saya tidak bimbang untuk menambah sikap saya terima kasih Bu oke nanti setelah ini kita bisa duduk barang tunjukin jurnalnya kalau ini kan saya tidak tahu takutnya saya kan harus tahu dulu barangnya misalnya oh ini baru saya bisa hukumi kan oh ini air putih rasanya kalau ini kan saya belum tahu wujud barangnya kayak apa gitu nanti mungkin bisa kasih tahu linknya ke saya kita bedah barang-barang sebenarnya ciri-ciri tidak benar-benar itu bisa diperawang jadi kekep iya baik kenapa Bu Hasri? oh tidak jadi oke ya nanti bisa langsung diskusi langsung langsung ya jadi selanjutnya apa kalian terkait terkait dengan apakah jurnal ini layak untuk kita publish karena kenapa sedih aja udah catat-catat buat tiap-tiap teman-teman penatangan sama udah niti udah niti nintir gitu ya banyak 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 yang kesayang Pak Ruli jurnal ini saya bilang blablabla tidak bagus kenapa sudah diterima jadi baru hilang gitu loh jadi mungkin dia berharap saya harapannya begitu mungkin tapi malah saya habis sudah bayar 800 dolar ya kalau ngomong itu sebelum submit gitu loh bukan sudah accepted sudah bayar baru bertanya ya kita ngomong sampe berbunyi-bun dia beraya kan ya harusnya sebelum dan seterusnya lah gitu maksudnya apa ya saya sedih tuh kalau teman-teman di asosiasi saya sedih banget karena saya kan di asosiasi Indonesian Mathematics Society INDMS maupun di IMES saya kan sebagai wakil ketua sama bidang komisi publikasi kan ya jadi ya kenapa gak bertanya gitu saya sampe punya loh list jurnal ya list bukan list lain list jurnal saya punya webinar saya list 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 di dolar 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 saya sudah buat webinar list list gitu sudah seperti itu dengan Chris cerita lupa di dolar di dolar di dolar di dolar di dolar di dolar ciri-ciri jurnal gak baik seperti apa saya sampe tuliskan gitu tapi ada aja bisa ke ini gitu dan yang lebih sakit hatinya tadi bilang itu setelah diterima setelah bayar gitu bayar juga ada puluhan juta saya minta diskonnya 100% gitu jadi kembali ke pribadi masing-masing bagi saya itu uang yang besar bagi bapak ibu uang segitu tidak apa-apa ya monggo itu kan kembali ke pribadi masing-masing nanti mau tanya tips tersebut supaya lihat gimana ngomong ke editornya gimana itu ada teknik yang mempromis saya kira buat dosen tapi kalau saya ngomongin itu ke masiswa kan mereka krik-krik semua kan iya enggak ngomongin cover letter ngomongin title page itu kan mereka ini ngomongin apa orang ini kan gitu ya jadi makanya saya tadi agak galau gitu jadi karena gitu lah kira-kira iya memang karena misinya kombinasi kolaborasi antara DPL sama nama siswa untuk memasangkan salah satu murid NPRK yang dimana ketuanya berharap gitu ya untuk bisa pahamisi terus dititik minimal itu ya bu Astri ya seperti itu gitu sih kenapa bu Astri mau ngomong apa enggak sekarang tarik nafas oke enggak oke ada lagi yang mau bertanya terkait dengan paparan Prof Ruli pada siang hari ini saya gak nyadar udah berapa lama Prof Rulinya saya curiga Mas Wani bingung nih yang di depan ngomongin apa aderti kayaknya serius banget gitu kami gak ngerti loh bu ngomongin itu gitu mungkin ya bisa jadi bisa jadi gitu karena kayaknya belum belum langsung ha? belum tune in atau karena masih ngeraba-neraba selama ini mungkin ketika bikin instrumen dan lain sebagainya masih dibantu sama DPL-nya belum kecebur di dunia perskripsian kalau udah kecebur baru deh gitu iya bu Astri mau tanya boleh ijin bertanya Bu Nurbaiti Prof ini sebetulnya menjadi semangat untuk kita semua disini ada pendidikan matematika Prof 6 dosen matematika perempuan semua kalau kita buat grup WhatsApp namanya bidadari matematika woi dok disitu ada rekan saya Bu Fiarti dan Bu Arlin selaku dosen matematika dan kita juga punya Kak Prodi sedang PPG Prof Ijin dan Bu Isma tadi sudah kenalan di atas ya Prof nah itu salah semuanya adalah bidadari matematika ada Bu Ririn disini? oh tidak ada nah seperti itu ya Prof permulaan saya untuk bertanya pengantar pengantar baru introduction sekarang metodenya sekarang teori dulu Prof enggak Prof enggak Prof langsung saja bertanya memang saya dulu waktu S1 ini pengalaman ya Prof ya waktu S1 saya pendidikan matematika di UIN lalu lanjut S2 nya ITB pengajaran tapi penelitian saya lebih kemurni nah tetapi setelah masuk ke ranah pendidikan jadi yang dikulik adalah pendidikan sebetulnya saya ingin membaur ya bahasanya ya membaurkan antara pendidikan dan murni sebetulnya kalau dibilang passion tadi kan sebetulnya passion ya kata kuncinya passion kalau passion saya sebetulnya lebih ke mengulik teorema-teorema sebetulnya tetapi itu dengan kondisi saya saat ini waktunya sangat apa namanya panjang untuk mengulik itu nah kemarin saya bersama suami saya yang dimana juga matematika juga pernah dosen binus ya Bu ya ya binus temannya Pak Samsul Arifin rekannya Bapak yang dimana nanti suami saya minta bantuan sama Bapak mohon bantuan ya Prof itu itu kita sudah pernah diskusi mengenai materi trigonometri kita sebetulnya masih bingung pakai metode yang tepat jadi biasanya kan kalau kita baca buku trigonometri itu sangat yang sangat ditonjolkan adalah rumus-rumus yang sangat ditonjolkan rumus-rumus dan kita apa ini jadi masalah nih masalah pada saat ada anak didik pada saat membaca buku itu hanya membaca rumus-rumus saja nah kita ingin membawa materi itu dari konsep halo tes dari konsep dasar dan dimana materi itu kita bawa kita sampai buat instrumen sampai nanti dia valid instrumennya itu pokoknya satu konsep dari konsep materi ini sampai instrumen soalnya seperti itu Prof nah tapi kita masih stucknya itu pakai menggunakan metode apa waktu itu kita pernah diskusi Prof sama dosen Dwin kayaknya Prof juga kenal Pak Kadir ya Prof nah Pak Kravri kan penelitiannya tentang DDR kalau tidak salah yang tadi juga sebetulnya sudah disinggung single subject penelitian nah itu kita belum di apa di sini belum belum apa belum mendalami hal tersebut mungkin bisa tipsnya Prof dari awal secara singkat dari awal harus seperti apa langkah kita pertama sampai nanti kita bisa mengambil data yang valid sehingga nanti kita bisa membuat laporan itu bagaimana langkah-langkahnya untuk penelitian istilah single ya Prof single subject itu sih kesimpulan pertanyaan saya Bu Nurwati oke kemarin lektor kepalanya bidangnya apa Bu? saya pendidikan matematika oke yaudah nanti S3 nya pendidikan matematika Bu ya Insya Allah tapi belum belum ini Prof belum ngambil nggak soalnya nanti khawatiran nanti kalau mau ke guru besarnya agak sulit kalau memang nggak liniernya disitu ini sedikit cerita Prof Dwi mungkin Prof Dwi Sulisworo ketika Adi ini dia sampai ngulang lagi ini ngulang lagi jafungnya karena S1 S2 dia kan teknik S3 nya teknologi pembelajaran teknologi pendidikan nah riset dia kan kebanyakan kan di teknologi pendidikan padahal pas dia elektor kepala itu dulu tentang tekniknya gitu jadi pilihnya dua dia S3 lagi tentang teknik atau dia ngulang lagi dari lektor nggak ngulang-ulang lektornya tapi bidangnya berubah menjadi pendidikan teknologi pendidikan makanya sampai gitu gitu daripada di S3 lagi bagus risetnya karena risetnya banyak tentang teknologi pendidikan jadi kaitannya kesana tadi yang kedua masalah pertanyaan bagaimana meneliti trigonometri cara mengajar trigonometri yang baik dan benar lah gitu ya istilahnya ini ini rencana mau ngembangkan bahan ajarnya ya kalau ngembangkan bahan ajarnya tinggal mau pakai apa metode penelitian yang digunakan apakah pakai R&D atau mau pakai ADDA atau mau pakai 4D dan sebagainya kalau nanya ke saya saya bisanya ADR design research tipe development studies nanti tahapan ini ada dua ada self evaluation informative assessment dalam tahapan ini nanti ada tahapan-tahapan untuk memvalidasi si instrumen si bahan ajar yang mbak buat tadi itu eligible atau enggak itu sih jadi apa namanya nanti ada apakah yang dikembangan itu hanya lembar kerjanya saja atau berbentuk modul atau soal saja kan banyak ya tahapannya tapi kalau nanti yang mau mbak buat adalah how to teach geometry menggunakan step-step yang mbak buat itu nanti jadinya teori bisa design research tipe validation studies yang produknya adalah local instruction theory on geometry or on trigonometry jadi mbak mengembangkan suatu teori belajar bersifat lokal kenapa lokal karena hanya fokus membahas materi trigonometry seperti itu kira-kira gambarannya tapi itu yang design jadi karena hubungannya sama single subject gak ada hubungannya iya tapi itu design research ya beda sama DDR setahu saya beda DDR kan Prof Didi didaktical design research iya tapi dia ada trajectory nya juga mirip-mirip mungkin tapi saya tidak mendalami itu takut-takut salah iya mungkin nanti ditemukan antara Prof Ruli sama Prof Didi masih kejauhan beliau sama Prof Julkardi aja kalau mempertemukan oh iya boleh-boleh sama Prof Julkardi atau Prof Ratu Ilu jangan ke saya aja oh single subject research nah apa ya ruh dari single subject research adalah kita meneliti yang mana subjek penelitian kita cuma satu clear ya nah kalau mbak tadi kan mau ngembangkan si materi trigonometry jadi gak ada hubungannya nah single subject research itu ada seorang anak dia mungkin memiliki spesial ya apakah dia tadi tuna-tuna tertentu atau dia memiliki low ability misalnya atau dia introvert biasanya jadi dia memiliki kekhasan dari kekhasan itu bisa gak suatu treatment diberikan pengaruh gak terhadap dia misalnya pemahaman dia kurang bagus gitu misalnya terus kita kasih oh pake PBL misalnya ke dia gitu tambah bagus gak gitu kenapa gak sekelas ya bayangin ada sekelas orang yang kayak gitu semua nyarinya pertama sulit ya kan ya kedua ada pun sekelas ketika yang ngajar yang nangis bukan siswanya gurunya yang nangis ngajar satu aja gimana ngajar sekelas gitu makanya single subject itu apa ruhnya tuh lebih ke arah sana gitu nanti luarannya pun sifatnya lokal dia hanya berlaku untuk subjek seperti itu dengan karakteristik sekian-sekian tidak bisa diberanggap secara general begitu kira-kira pelajari dulu DDR atau design researchnya terlebih dahulu bahastri nanti ya gak sih pro kalau saya tanya tujuannya buat apa dulu how to teach kalau bagaimana mengajarkannya berarti tadi pake yang validation studies yang hasil nanti berupa sebuah teori teori belajar tentang bagaimana cara mengajarkan trigonometri tadi gitu ya maksudnya di design research gak ada hubungannya sama single subject jadi oh gini maksudnya jadi jadi how to teachnya itu mau ditaruh dalam buku iya iya lagi ke sana jadi metode penelitian itu kan adalah alat yang digunakan untuk menjawab si rumusan masyata kan iya iya gak bisa gak kita bagaimana melihat perkembangan peserta didik berkebutan khusus metode penelitiannya pake R&D bisa gak gak bisa bisa gak pake eksperimen gak bisa gitu gitu juga dengan sebaliknya kita pengen mengembangkan sebuah bahan ajar metode penelitiannya apa eksperimen misalnya ya gak bisa gitu karena toolsnya kan itu kita ingin mengembangkan sebuah modul metode penelitiannya single subject research yang gak nyambung dapet ya jadi jadi mungkin dugaan saya adalah yang maksud yang mau ingin disampaikan Pak Kadir menangkapnya berbeda bisa jadi dugaan saya seperti itu dugaan saya seperti itu jadi tapi kalau makanya butuh dikonfirmasi lagi maksudnya seperti ini gitu karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan suatu jawaban yang benar kalau soalnya salah ya gak nah gitu kira oke baik kira-kira begitu ya Bu Hasri ya gitu oke baik bagi yang terkait laparan Prof Luli pada siang sore hari ini silahkan Mas Tofal mau nanya terkait tesisnya boleh tadi mana Mbak Dillah udah kabur Dillah gitu kayak gitu Miss Pipi kasih mahasiswa jadi giveaway kah tadi udah nanya loh Bu Hasri di Zoom itu giveaway-nya itu giveaway-nya buat yang menjawab atau bertanya oke kita giveaway-nya bertanya oke Prof kita mau giveaway mumpung ada wadek dua disini jadi ada dananya gitu giveaway buat tiga orang yang ada di sini sama yang ada di Zoom nanti siapa dulu yang jawab gitu ya Bu Hasri ya tapi saya gak masuk Zoom nih nanti ada yang bisa kontrol kah di Zoom siapa yang mau ah ada oh ada pertanyaan sebentar kalau gitu ada yang bertanya Prof untuk bisa terbit ke jurnal internasional bereputasi dan spesifikasi khusus terkait subjek penelitiannya kah Prof misalnya harus sekian 100 subjek lalu seperti misal judul cari dari masalah skop kecil di sekolah misalkan masuk ke jurnal internasional bereputasi tips dan triknya bagaimana ya Prof agar tembus saya bingung ya oke untuk bisa terbit ke jurnal internasional bereputasi ada spesifikasi khusus terkait subjek penelitiannya enggak itu pertama oke itu yang nanya dosen mahasiswa guru gak tau sih cuma ejen bertanya ibu ma oh dosen misalnya harus sekian 100 subjek lalu seperti misalnya judul cari dari masalah skop lebih kecil di sekolah bisakah masuk ke jurnal internasional bereputasi tips dan triknya bagaimana ya Prof agar tembus katanya seperti itu Prof oke bagus banget pertanyaannya jadi bisa apa tidaknya itu relatif ya itu relatif besar sedikitnya sampel itu juga relatif tergantung tujuan penelitiannya buat apa kan enggak mungkin kita ingin melihat efektivitas suatu produk kalau sampelnya cuma 2 orang kebayang ya jadi itu tidak 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 menjadikan patokan gitu ketika ditanya bisa enggak sampelnya cuma 1 orang terbit di jurnal skopus ada saya banyak beberapa paper saya sampelin 1 orang bisa enggak paper terbit di jurnal bereputasi apakah harus banyak bisa juga paper saya terakhir di koreasian jurnal of education itu sampelnya 2 ribuan 2 ribuan siswa gitu level SMP karena apa emang penelitian untuk survei ya harus banyak dong gitu masa penelitian survei sampelnya cuma 2 atau 10 ya yang enggak memenuhi prasarat kan prasarat perhitungan jadi depend on tergantung maunya seperti apa jadi parameter artikel kita bisa terbit di jurnal skopus itu bukan dari situnya tapi lebih kepada bagaimana kita membahasakan hasil riset kita sedemikian sehingga bisa dibaca secara global tipsnya adalah strateginya adalah gunakan rujukan-rujukan literatur-literatur yang tidak bersifat locally tapi bersifat globally parameternya cari rujukan-rujukan yang berasal dari jurnal internasional bereputasi juga gitu untuk mensupport hal tersebut contoh simpel paper saya tentang wayang wayang ya kenapa wayang sesimpel itu kan hanya ngomongin wayang itu sejauh ini jurnal yang paling top yang pernah saya tembus itu itu key 1 baik di WOS maupun di skopus jadi WOS itu levelnya lebih tinggi lagi kalau versi saya ya itu lebih tinggi lagi karena memang sulit sekali tembus ke jurnal-jurnal WOS saya sendiri juga baru berapa yang WOS ya paling 4 atau 5 paper gitu kalau yang skopus kan sudah 70-an kayaknya itu sulit sekali memang nah itu saya cuma ngomongin masalah wayang gitu bisa tembus ke sana gitu nah kenapa saya bisa bilang seperti itu ya karena saya melihat wayang itu dari perspektif orang global gitu saya bandingkan dengan bagaimana budaya boneka saya gak bilang wayang boneka di negara-negara lain juga ada gitu cuman boneka versi kita itu lebih khas shadow puppet itu lebih khas kita didalami lagi javanis shadow puppet itu lebih khas lagi karena wayang itu juga ada di negara-negara Asia di India juga ada wayang tapi kan bentuknya berbeda gitu nah hal seperti itu bagaimana kita bisa membawa sesuatu yang bersifat lokal tadi dengan kacamata global dengan begitu insya Allah mudah-mudahan artikel kita bisa terbit oke nah teman-teman mau mengambil ondel-ondel boleh ondel-ondel misalnya ondel-ondel boleh coba apa yang khas dari ondel-ondel ya tinggal dilihat secara global gitu pastikan udah ada juga yang mirip-mirip ondel-ondel di luar negeri tapi yang membedakan sama Jakarta itu apa gitu nah silahkan mau dikaitkan sama apa terserah matematik boleh sosial boleh iya itu ide loh saya kasih barusan iya ide gratis oke prof ada lagi yang tanya saya mengambil bidang matematika untuk skripsi bagaimana menemukan judul yang relevan dengan kondisi saat ini sedangkan saya kurang update dengan perkembangan keilmuan saat ini apa tipsnya selain dengan membaca artikel terima kasih prof gitu itu ya anak sekarang ya senangnya praktis-praktis gitu ya gak mau baca artikel tapi pengen judulnya update gitu ya oke gak usah baca artikel baca skripsi aja baca skripsi kakak kelasmu yang sudah ada lebih tebel lebih tebel ya tinggal kirim mana ya gini nah saya itu biasa kalau masalah judul itu terakhir kalau saya terakhir yang pertama adalah kamu harus tau dulu kamu mau ngapain gitu mau ngapainnya dulu gitu judul apapun saya asesi semua aja toh juga nanti di akhir bisa berubah ya enggak tapi harus tau dulu kamu ngapain gitu ketika dia bisa bercerita bagaimana dia mau ngapain bagaimana dia melakukan penelitian yang tujuannya buat apa i think ya it's enough gitu saya approve tanda tangan saya emprov gitu silahkan gitu nah nanti ketika sudah nulis skripsinya atau tesisnya disertasinya itu akan berkembang menjalan saya pribadi dalam nulis paper judul itu terakhir gitu karena bagi saya judul itu sesuatu yang sakral gitu yang paling ini saya pernah lu nulis paper itu judulnya itu sampai saya sholatin gitu seriously karena beberapa kali ditolak terus gitu maksudnya ditolak sama project leader nya ya kita setelah selesai ini kok kurang kurang saya sholatin saya sholat 2 rokaat malem-malem akhirnya dapet wangsit mungkin ya dapet ide jadi saya jadikan judul paper nya dan alhamdulillah enggak pertama project leader sesuju dengan paper itu dan itu yang saya baru diterima tadi di format itu sampai di gitu kan gitu loh jadi maksud saya bagi saya judul itu suatu yang sakral jadi enggak bisa di awal gitu nah kalau judul skripsi tadi tesis itu ya untuk pengantarnya asesi ajalah gitu asal dia tahu apa yang akan dilakukan gitu atau juga akhirnya bisa bergeser atau berubah kata-katanya ini tapi pada prinsipnya sama gitu kira-kira Prof saya mau nanya nih sebenarnya ini untuk beberapa mahasiswa yang galau nanti ketika mereka sudah membuat suatu misalkan proposal lah ya bab 1,2,3 tapi ketika di lapangan baik mau pelintian kuanti mau kuali itu jadi berubah data yang mereka mau ambil jadi berubah tidak sesuai dengan rumusan masalahnya misalkan seperti itu apakah boleh tetap dirubah atau tidak oke pengetahuan bagus sih juga ada kasusnya seperti itu opsinya dua pertama penelitian ulang atau kedua rubah total berdasarkan data data yang kita dapat kalau saya menyarankan rubah total daripada penelitian lagi kan soalnya kalau kita sekarang sudah ngajarin trigonometri mau ngajarin itu lagi kan nunggu tahun depan ya enggak kalau mau diajar di kelas yang sama bias dong datanya nanti bagus bukan karena treatment kita karena emang dia sudah belajar ya enggak saya pernah dapet itu dua anak saya si aduh saya lupa namanya aduh itu gitu dia laporan pak saya tidak sesuai pak dengan yang ini gitu kan terakhir yaudah rumusannya dirubah latar bakal berubah total gitu dan akhirnya lulus juga ini ya yang kedua tesis si Layla ini saya inget juga sama jadi hasil treatment akhirnya itu nilainya tidak sebagus yang kita harapkan ya saya bilang ya kita kan enggak fokus di hasil prosesnya kita ceritakan gitu sehingga ceritakan Allah lulus itu tiga semester dia selesai dan papernya tembus di Jermat Edu punyanya UMS itu jadi ya ya enggak apa-apa gitu enggak perlu malu peneliti itu boleh salah gitu tapi enggak boleh bohong gitu itu yang yang perlu dikaitkan ketika dia sudah berbohong datanya falasi semua falsa falsa apa apa namanya ya fals aja bukan saya lupa namanya ada istilahnya itu bagian dari etik juga falsifikasi falsifikasi data ya ya falsifikasi data enggak salah namanya begitu kan ya jadi enggak boleh bohong sesuai aja kalau emang datanya menyatakan tidak ada pengaruh dan lain sebagainya gitu emang datanya menyatakan seperti itu gitu ya Prof ya judulnya dirubah jadi harusnya peningkatan jadi penurunan kemampuan berpikir kritis menggunakan model ini kenapa orang yang bener penurunan kan ya nah itu kan bisa jadi pelajaran buat peneliti selanjutnya jangan melakukan hal yang sama gitu kan ya jangan sampai lah oke baik itu saya rasa cukup ya Bu Asri ya jawab kita akan give away gitu ya ada enam ya berarti enam pertanyaan akan diajukan mungkin nanti saya bagi-bagi pertama Prof dulu deh kira-kira ada satu pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta baik daring maupun luring kira-kira apa nih yang sudah tadi kita yang Prof paparkan dan kita diskusikan bersama-sama siap udah siap semua judul artikel yang saya bedah tadi apa judul artikelnya judul artikel ayo tadi belum kami share ya materi ayo di Zoom ada di Zoom ada siapa yang ngecek di Zoom Bu Asri ada yang jawab enggak? oke judul paper yang tadi saya bahas judul paper mau Mbak oke ya silahkan diri namanya siapa dari mana kelompok berapa statusnya statusnya boleh semester berapa maju biar kelihatan yang di Zoom dapat ada jawab juga enggak jalan di Zoom sudah di Zoom saya enggak ikut Zoom nih Prof yang di Zoom tinggal 3% coba lihat di Zoom udah ada yang jawab belum? ada yang jawab enggak di Zoom? oh di audit dulu oh di audit dulu oke baik oke 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 siapa namanya? nyampe dulu udah langsung ditanyain bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Rika Maulani Putri dari kelompok 18 Ika ya Mbak? Rika, Rika Maulani oh Rika mana sih grupan itu? oke Rika ya tadi Profnya nanya judulnya apa? saya pikir mau lihat jantikan tangan gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa bahasa matematis masyarakat Yogyakarta kajian etnografi wah betul Prof? kurang lebih sih ada sesuatu kajian etnografi oke oke aplaus buat Rika eh eh kenapa? oh langsung dikasih oh langsung dikasih loh luar biasa disawer disawer sawer musik 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 ya ya Prof Ruli ya kok Prof Ruli gak susah gak? Ana Asi Ana Ana foto musik 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 itu mas muktamar musik pak muktamar ya nah foto Ana oke semoga berkat amin 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 oke aplaus buat Rika saya nganya mungkin Bu Hasri gak mau repot nanti nyari-nyari jadi langsung dikasih gitu oke kira-kira nominalnya cukup eh ini gak membuat semangat oke giveaway yang kedua giveaway yang kedua ayo siapa lagi masih ada berapa Bu Hasri masih ada berapa masih ada berapa lagi Bu Hasri oh satu ayo teman-teman siapa lagi ini masih Prof Ruli gak sih Bu Hasri ah bukan yang nanya Prof Ruli oh masih Prof apa lagi ya ini bagian dari refleksi nih iya iya oke pertanyaannya apa judul paparan selet paparan saya hari ini judulnya tadi judul materinya apa ayo ada yang bisa satu dua tadi ada gambar Prof Ruli di awal betul ya gitu tiga empat ayo nyari dulu lima lima ada dosen belum jawab Bu Hasri dosen oh mahasiswa dulu oh kalau dosen 100 ribu ya Bu Hasri ya potong dua ayo siapa enggak ada nih enggak ada nih iya Mbak maju Mbak oke di zoom di zoom ada Bu katanya Bu di zoom iya tanya Bu Hasri lu ring dulu nanti abis itu kesempatan buat yang daring nanti nanti Bu Hasri yang langsung ngasih nanti Bu Hasri yang langsung ngasih bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Alia Dawiya dari kelompok 20 judulnya tadi standarisasi artikel ilmiah menuju jurnal ilmiah yang baik oke good yang bawahnya era baru ya enggak setengah-setengah kita setengah era baru era baru menuju aduh kurang apa oke udah gak apa-apa lah gak apa-apa Bu 25 ya 25 ya 25 apa 30 nih selamat ya Mbak gak ada musiknya tuh di luar sana gak ada musiknya musik ini oke kita pakai musik muktamar ya Mas Marsnya Mars muktamar betul kemarin di Sorong setiap ada yang naik kasih langsung muktamar gitu kayak lagi kampanye lagi di kampanye kan Bu terakhir Prof untuk yang luring tuh baru minjem tuh baru minjem tuh baru minjem baru minjem satu lagi Prof pertanyaan apa lagi ya apa lagi bingung nih yang sulit tadi ada beberapa tahap tuh oh iya betul 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 tiga tahapan tiga tahapan dalam menulis artikel oke tiga tahapan dalam menulis artikel apa aja tuh cari ayo lumayan 50 ribu ayo silahkan Mas silahkan Mas depan Mas ayo tadi itu ya kamu yang ke meja hitam yang pakai masker hitam masker hitam ke meja hitam sini maju ayo atau jangan-jangan angkat tangan dulu ya rambut hitam mungkin sebuah hitam kenal saya ini nyontek setengah berarti siapa Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya bawa hp gak apa-apa ya pak iya lupa-lupa saya dari kelompok 12 namanya namanya Mbak Ise itu hp Mbak Ise atau temennya ntar bagi dua lagi saya yang DP dia yang apa angsurannya dia oke silahkan Mbak Ise tahapan menulis yang pertama ada paper yaitu data dan metode penelitian terus ada kontribusi artikel paper contoh sebagai pakem terus yang ketiga ada pelajari struktur artikel pada jurnal tujuan oh bener-bener itu yang dilihat slide-nya bener ya gitu bener gak Prof? sebenernya bukan itu sih aduh berarti bukan kalau itu kan penjabarannya berarti di atasnya tuh yang di atasnya saat di atasnya yang lain yang lain oke Mbak diri Mbak ya Anda kurang beruntung Mbak Ise itu penjabarannya iya itu penjabarannya yang ada gambarnya tadi tuh ada poin-poinnya ya iya ada poin-poinnya Mbak Ise bikin malu Mbak Ise tanpa salam perkenalkan nama saya Sarah dari kelompok sembilan jadi tiga tiga poinnya yang pertama paper contoh mencari paper contoh metode dan data yang sama sama yang tadi konstruksi artikel yang ketiga pelajari struktur artikel pada jurnal contoh itu sama yang kayak tadi sama yang tadi belum bukan ayo siapa ini agak tricky iya ayo ayo lihat diseret-seret awalnya yaudah ya dosen boleh dosen boleh nih oke siap oke silahkan siapa namanya saya lupa tapi saya tahu MC oke oke silahkan siapa nih mau coba MC MC coba 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 nah ini yang gak pake contekan biasanya bener harusnya jawabannya aja langsung Mbak ada judul terus tadi ada pendahuluan terus sama pembahasan sama daftar pustaka gak sih bukan bukan oke silahkan oke boleh siapa namanya saya lupa yang di zoom yang di zoom anak jokowi siapa oke apa namanya oh abie 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 ini ya bantuannya tulisannya warna-warni depannya ada yang S gak sih Pro ada satu lagi ya itu slat di atasnya oke silahkan ini menjawab ya yang pertama ada pendahulan bersumber bukan tet salah oke itu karakteristik jurnal yang baik ini bukan perhatikan bukan berarti ini pertanyaannya bagus sih eh jawabannya apa Mbak ya poin pentingnya apa literatur literatur tet salah itu prinsip itu prinsip oke oke itu prinsip ayo siapa jawabannya apa tadi itu prinsip itu itu maju itu Pak itu Mas Noval kiri nah yang pakai baju hitam masker hitam ayo sini sini ini ini lumayan loh masing jawabannya jawabannya paper contoh ya tadi itu itu tadi udah udah ya oke yang pakai topi yang pakai topi ayo ayo itu lagi paper contoh itu lagi paper contoh anak por nih kayaknya nih anak buahnya perkenalkan diri dulu iya silahkan namanya sadri sadar diri biasa dipanggil pace pace oke yang pertama itu konferensi atau jurnal tet gak tet 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 oh tet oke siap oke mbak oke iya ayo mbak sini mbak tadi pokoknya warna-warni dikasihin ya tulisannya warna-warni atau karena banyak warna juga iya apa jawabannya mbak bismillah semoga bener ya ehm pertama peer review peer review peer review maksudnya oh my god salah salah oke oke yaudah ayo bangun oh iya tadi lagi coba yang online dong hello ring oh bu hasri mau jawab nih apa ah mahasiswa keilmuan dosen bukan bukan mungkin depannya hurufnya apa pro oke ehm biasanya kalau istilahnya itu kesingkatannya itu bisa buat ngambil duit oh ahhh tempat yang buat ngambil uang tuh ATM amati tiru dan modifikasi ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 oke baik nah ini tadi tiga kita tiga udah di luring ya berarti berikutnya adalah di zoom ini yang ngasih pertanyaan siapa bu hasri ehm tetep prof tetep prof tetep prof oke yang di zoom mohon didengarkan gitu ya oke karena semua sudah download slide nya kayaknya gak seru kalau dari slide nya gitu ya oke dari diskusi aja tapi tunggu dulu bu hasri nanti mereka harus angkat tangan dulu atau yang pertama kali jawab di chat itu dulu pertama kali jawab di chat oke berarti yang akan dikasih kesempatan yang akan dapet gif nya adalah yang pertama kali jawab benar di chat di chat yang ada di saya ya iya oke siap-siap yang di zoom siap-siap yang di zoom pertanyaannya coba sebutkan tiga website yang digunakan dalam mengimprove artikel kita oke tadi ditampilkan sama prof Ruli tapan tahapannya mulai apa dulu apa-apa-apa nah itu gampang saya yang jawab boleh saya juga mau dong ada yang jawab nih Sintag Google Trans Sintag Sintag kali maksudnya Sintag Google Translate Grammarly betul prof? salah masalah salah belum oke enggak awalnya tuh prof nya ngapain gitu kan tadi ya terus pindah kemana tiga itu ya oke tiga website lah yang digunakan oke oh ini aja jawab Google Translate Grammarly Quilbong ah betul betul nah ini tadi siapa tuh? Nenden Nenden Hai Indonesia oke siapa nih Nenden? ada di sini? kelompok berapa Nenden? Nenden jangan lupa hubungi Bu Hastri ya nah Nenden coba di spotlight Pak Mahbub mana orangnya? Nenden ini dia nih 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 coba di spotlight Pak Mahbub kita kelompok berapa? kelompok empat oh kelompok empat nah bisa dia bicara dulu mungkin ya pesan-kesan gitu kan emang dengeran? oke ada cem-cemnya di sini? enggak? ada cem-cemannya oh ada Bu Hastri ada ada ini mahasiswa kah? mahasiswa kan? mahasiswa apa? apa sih? mahasiswa oh mohon maaf Ibu apa kabar? saya Hastri Ibu mohon izin maaf Ibu ternyata ini mitra ya? ha? mahasiswa oh mahasiswa PAUD ih lagi kan? oke mahasiswa PAUD begini harus seria harus ah gitu kan? oke selamat ya Mbak Nenden yang sudah jawab pertama kali gitu tadi bukan Sintax seharusnya mungkin Sinta tadi mungkin dia maksudnya cuma kelebihan jadi jawabannya tadi apa harusnya? Google Scholar Grammarly sama Quilbot kalau Google Scholar salah Google Translate eh Google Translate saya maaf tadi oh iya benar saya yang salah oke oke Google Translate Grammarly sama Quilbot oke itu sudah ya belum belum nyapa nyapa dulu dong emang? denger suaranya coba suaranya tes siapa dulu Mbak? mimpi apa semalem? gak ada suara oh gak ada suaranya oke kalau gitu gak apa-apa dia senyum artinya dia bahagia iya gitu dapatnya sama Bu Asri 50 ribu akan menghubungi siapa? menghubungi nomor di bawah ini Budiah Andi Kesari wadek 2 enggak bentar langsung dapat 500 ma tenang tenang pokoknya kalau uang langsung ke sekretariat ya oke baik itu pertama Prof yang kedua yang kedua oke sebutkan dua dua website untuk mencari literatur nah dua website untuk mencari literatur ini udah disebutin ayo ayo dua website untuk mencari literatur dua website untuk mencari literatur sebenernya udah ada yang jawab nih Prof tapi saya oh ini ada nih Ritwan ya salah salah belum bener salah 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 Nabila Nabila google skoros sama saya sederet oke oke Nabila mana Nabila spotlight Nabila spotlight Nabila spotlight mana orangnya kalau tidak ada kameranya tidak jadi ya Nabila kelompok berapa kelompok 20 Nabila akhirnya Jiritwan oh Nabila sama Ridwan ini Nabila dari mana Wono Sobo bukan kelompok berapa Nabila kelompok 20 bu oh mukanya dulu Nabila Nabila kelompok berapa ya kelompok 20 bu oh mukanya dulu coba mukanya dulu ya soalnya Nabila banyak ya betul bu Hastri bener-bener mukanya dulu bu kalau kan kalau kan Nabila boleh bantu di chat Nabila Nabila filzah diturunin kameranya biar kelihatan wajah iya diturunin kalau gak melihat mukanya gak jadi ya biar biar Ridwan tahu mukanya yang mana kelompok 29 katanya gitu bu kalau mukanya yang serius itu mukanya masa kendingnya ini mukanya mana ini bener gak Nabila yang kita kenal coba mana lompok 20 katanya lompok 20 DPLnya siapa ini DPLnya Bu Zul Fitriya oh Bu Zul Fitriya selamat Bu Zul Fitriya dapat 50 ribu loh salah ya harusnya siapa oh mahasiswanya oke baik nah Alhamdulillah ya Alhamdulillah oke terakhir Prof berarti oke ini ada komentar di Wonosobo kalah sinyal nih itu jadi urusan DPLnya berarti nanti DPLnya Pak Mabup akan ngasih langsung ya Pak Mabup oke selamat Prof terakhir apa lagi ya oke ada ada tadi kan Prof sebutin nama-nama jurnal tuh pernah terbit disini terbit disini nama-nama jurnal nah gak usah deh nama jurnal yang kita suruh doakan biar tidak bayar itu aja Prof oh iya judul sebutkan nama jurnal yang tadi saya sampaikan agar saya didoakan biar tidak bayar gitu ya oke ada yang tau inget tadi nama jurnalnya nama jurnalnya apa 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 tuh apa nih cerayal 30 hari apa sih salah habib nanti beneran kamu gak makan loh Bip udah lama nih gak makan makhluk hidup oh apa ini tadi kan tuh prof sampai solat ya apa itu untuk nemuin judul ya nemuin judul judulnya supaya di aset itu sampai solat 2 rokaat kan itu nama judul apa papernya itu lah tapi di jurnal apa nama jurnal nah jurnalnya apa tuh kayaknya gak ada yang tau deh kayaknya tadi biayanya berapa Prof 25 ya 20 eh 20 20 juta 1260 USD 20 juta tadi agak sulit ya boleh disebutin huruf depannya enggak huruf depannya F nah huruf depannya F nah tadi terakhir-terakhir banget Profnya ngomong agak berat saya deh yang jawab jurnal Risa jurnal Risa bahasa Inggrisnya depan jurnal apa jurnal Risa jurnal Risa oh jurnal Risa malah mau kirim-kirim salam buat yang di Jakarta dijawab dong kayaknya kesulitan kayaknya Bu oh sulit ya bahasa Inggrisnya depan ya iya Bu hmm ada tiga kata kata pertamanya Frontiers hmm dua kata lagi hmm cari search Frontiers ada yang jawab jurnal Sule Prof jurnal Sule jurnal Sule oh kuil kayaknya kesulitan ya itu terlalu sulit kayak jurnal Flux 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 bukan karena depannya F tadi dimangkain dia mungkin ini pertanyaannya atau gini ada yang bisa nulis nama jurnal itu Frontiers in Education ada yang bisa nulis bener nah cari tuh Frontiers in Education Frontiers in Education tiga kata tadi tulisannya ah salah tulisannya salah tulisannya salah tulisannya salah 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 ini kelebihan ada yang bener depannya ada yang kurang nah ini Prof Muhammad Fadlan masih kurang Dede salah kah tuh kurang eh Muhammad Fadlan kurang tah nah yang terakhir nah yang terakhir bener kayaknya mana nih yang mana nih Prof aduh namanya siapa ini Fatim Fatim Alfa lah ya Fatin Aida apa sih Fatim Aida Afifah ya iya tapi ada Afifah tuh di atasnya Prof iya itu ya Fatin Aida Afifah Frontiers in Education tulisannya oke itu ya tapi ada lagi Surya Gendra coba ke atas Pak Mabuk Surya Gendra kayaknya itu bener gak Prof kan yang pertama Frontier In Education kan popi salah kan nah itu kan gak pakai S iya Frontiers tulisannya Frontiers harusnya pakai S Prof pakai S Surya Gendra di atas Surya Gendra nah ini nih yang bawa nih Surya Gendra di bawahnya Sylvia mana ini di bawahnya Gali di bawahnya Gali di bawahnya Gali Surya Gendra nah ini Frontiers in Education Frontiers in Education betul gak nah jadi yang pertama nulis yang betul adalah Surya Gendra oke boleh di highlight eh boleh di highlight Spotlight Spotlight Surya Gendra kelompok berapa rise hand rise hand Surya Gendra nya tolong rise hand biar gampang baik saya Surya Gendra Ardiarsa dari kelompok 20 20 wih tadi 20 juga kan iya tadi boleh pesan dan kesan mau salam-salam yang di sini mau salam-salam untuk yang di luring silahkan salam-salam buat ibu DPL saya itu Bu Jul Fitriya oh Bu Jul Fitriya waduh artis udah biar bisa ditambah ya biar ditambah bisa aja ya oke selamat ya Surya ini udah nih udah dan pertanyaannya Bu Asri tiga di luring tiga di zoom yang sempat pertanyaannya bolak-balik bolak-balik salah gitu ya gitu tapi akhirnya ada juga yang bener gitu untuk yang di daring nanti bisa ke saya aja nanti kita ketemuan ya langsung duitnya jangan transfer ya langsung di muka aja ya nanti ya langsung cash gitu oke jadi nanti tadi tiga nama tadi dicatat gak ya Bu tadi saya gak nyatat loh pulang lagi ini sempat gak nyatat tadi tapi tadi kan kesebut-sebut ya mudah-mudahan namanya jujur lah ada Nabila ada Nenden tadi ya Nenden, Nabila, sama Surya oke Nenden, Nabila, sama Surya oke baik Alhamdulillah rekan-rekan Bapak Ibu semuanya kita sudah sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya pada paparan materi kali ini yang dipaparkan oleh Progruli semoga materi kali ini membawa kita lebih bersemangat lagi melakukan penelitian gitu karena sekarang kayaknya intinya core-nya di penelitian bikin RPP aja salah satu poin penilaiannya adalah didasarkan dari penelitian sumber belajarnya seperti itu gitu sama desain buat RPS juga dari dasar penelitian seperti itu gitu saya mewakili diri pribadi dan Panitia mohon maaf kalau selama tadi ketika bincang-bincang paparan Progruli ada perkataan yang kurang berkenan dan perlakuan yang tidak berkenan gitu ya mungkin terakhir sebelum nanti saya tutup ada atau quote special quote Prof khususnya buat mahasiswa yang akan terjun langsung ke dalam dunia perpenelitian gitu apa sih yang bisa terus menyemangati mereka karena penelitian itu terkadang mental yang harus kuat gitu ya Prof silahkan Prof oke mungkin saran buat rekan-rekan mahasiswa dari saya adalah jangan lama-lama kuliahnya gitu jangan lama-lama kuliahnya dan untuk bisa cepat kuliahnya IP kalian 4 sekalipun kalau skripsi enggak selesai enggak kan bisa wisuda gitu ya terus skripsi gimana mau selesai ya penelitian kan ya apalagi sekarang ada tambahan lagi harus publikasi alias harus buat paper IP 4 skripsi selesai enggak buat paper enggak bisa lulus juga gitu gitu jadi bisa dicicilah dari sekarang mana dulu yang bisa dikerjakan intinya jangan lama-lama kuliah gitu karena banyak tantangan ke depan yang menunggu kalian oke baik jadi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai pada waktunya gitu yuk kita kasih aplos ke Prof Luli sekaligus kita akan memberikan bingkisan nih Prof bingkisan sertifikat Bu Hastri oh maksudnya saya tutup nanti saya balikin ke MC ini mau oh saya yang nyerahin atau mau Bu Hastri yang mau nyerahkan oke baik saya selaku moderator mohon maaf saya akhiri dengan Denkola Miwame Surun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada MC terima kasih aplausi 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 thank you dan saya Rp dan saya bantuk langsung dan saya bantuk dan saya bantuk dan saya bantuk dan saya bantuk dan moderator atas materi yang luar biasa ini semoga bermanfaat bagi kita semua untuk selanjut acara selanjutnya yaitu pemberian sendramata oleh panitia kepada moderator kepadanya dipersilahkan terima kasih terima kasih saya sampaikan Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara telah selesai dan berjalan dengan lancar yang terakhir yaitu penutup Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara yaitu penutup marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Sebelum saya tutup ada sedikit pantun untuk dosen fakultas ilmu pendidikan makan baso di depan taman jangan lupa mengajak kawan dosen fakultas ilmu pendidikan memang kece dan membanggakan selanjutnya untuk mahasiswa fakultas ilmu pendidikan buah mangga buah durian bunga melati bunga kamboja mahasiswa fakultas ilmu pendidikan memang hebat dan luar biasa sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk selanjutnya para peserta dan tamu undangan di Arab untuk foto bersama Jangan pulang dulu dong foto bentar 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 ada kesini semuanya teman-teman berdiri berdiri foto kalau gak gak keluar nilainya ayo kalau gak ikut foto nilainya gak keluar katanya nanti dicesak-dicesak nilainya ada di foto apa enggak ayo bapak ibu dosen disolong jari mutua kesana mandi kesana ke depan ayo mbak Dila langkah bersama majukan indonesia oh iya ya biar kelihatan disolong jari mutua mutua satukan tangan teman-teman lihat ke depan lihat ke depan ya teman-teman ceritakan selopang tangan anak munduran aja disolong jari disolong jari seluruh peragaman seluruh peragaman seluruh peragaman majukan di jalan selamat sampai renung mati mati selamat 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 satukan tangan bersama cerahkan semangat selamat 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 selamat